Halo guys, balik lagi sama gue Gery dari Brand & Sport Channel Oke hari ini gue bakal nge-review sepatu Sepatu dari pemain futsal Indonesia yang bombastis banget Dan lagi rame banget akhir-akhir ini Mau tau sepatunya apa? Langsung nih gue kasih tau Ortus 8 Jogosala Safex Oke hari ini gue bakal nge-review sepatu Ortus Jogosala Safex Edisi Bambang Bayu Saktaji Yang berkolaborasi dengan Ortus 8 Sebagai brand ambasador dari Ortus 8 Nah tapi gue nge-reviewnya gak bakalan sendirian Gue bakalan ditemani salah satu orang Mau tau siapa? Langsung gue undangannya Halo tim Ortus, gue Yuda Gue disini sebagai brand manager dari Ortus 8 Ortus 8 ini, ini brand asli Indonesia Brand baru banget Sports brand asli Indonesia Apa sih yang beda Ortus 8 ini dengan brand-brand yang lain? Yang satu, kita adalah brand yang paling update dengan fashion saat ini Teknologi saat ini Dan yang pasti Kita selalu buat produk itu yang value for money Jadi produknya bagus Teknologinya saat ini Teknologinya paling terkini Tapi dengan harga yang affordable banget Yang sangat terjangkau Cocok deh buat Anak-anak Buda saat ini Oke, Ortus 8 Itu pertama kali kita rilis logonya Itu tanggal 13 Agustus Dia Instagram Dan tanggapan netizen tentang produk ini Yang calon konsumennya Ortus 8 sangat-sangat luar biasa Hebat banget, semua penasaran sama produk Ortus 8 Jadi, gue juga gak sabar Pengen nunjukin Apa aja sih produk-produk Ortus 8 Untuk produk konsumen Indonesia Jadi, ditunggu aja Oke, gue sekarang sudah Bersama Mas Yudha Mas Yudha Buat yang belum tau Mas Yudha ini Manager Brand Manager dari Ortus 8 Mas Yudha, makasih banget Waktunya Mas Yudha Sudah boleh dateng ke kantor Produk yang lagi hits banget nih Lagi hits Di pasaran Gila netizen semua Mas, mau nanya-nanya dulu Mas Kenapa sih warna sepatunya putih gitu? Putih ya? Sebenernya sih banyak kaitannya sih Pertama si Bayu sendiri kan Kita kasih berubah pilihan warna Dia kan pengennya kan gimana ya Pengennya kelihatan di lampangan kan Terus juga warna putih kan lagi Ngetren juga nih Jadi Bayu pilih putih Pas juga sih sama Apa ya Sama mode desainnya Desainnya kan Semi klasik modern Jadi cocok mode desainnya Pertama sih Bayu Bayu pilih putih Terus juga dari tim kita juga Pilih Cocok para putih Ya udah Pilih warna putih gitu Match lah sama orangnya Sama produknya juga Terus Bisa diceritain sedikit gak sih Mas Sama Gimana sih sejarahnya bisa Seorang banggung gue satu aja Bergabung bersama Pertama ya Mas Sebenernya sih Banyak yang kita tau ya Buat Bayu itu Sebenernya sama Waktus itu Sudah Sudah bernegosiasi sih Dari awal Waktus berdiri tuh Gue sama Bayu tuh Udah ngobrol Tentang Big Project ini Kan Kalo itu Bayu masih Tengah-tengah kata Kata-kata lain Terus yaudah Kita ngomongin Apa yang bisa Bayu lakukan Di Ortus Jadi Disini sifatnya Gak kayak ini sih Gak kayak endorsement Biasanya Lebih kayak Bayu mau apa Ortus mau apa Kita Kita kolaborasi lah Lebih banyak kolaborasi Jadi Masuk-masuk kan dari Bayu Bang Sepatunya bagus tuh Kayak gini Kan Kalo gaya mainnya Bayu Cepet ya Cepet Eksplosif banget Dan Dia Tapi gak seneng Pake sepatu tipis Karena kan Sakit ya Kalo Kalo Cepet Berarti sepatu harus tipis Actually itu salah sebenernya Sebenernya Dari Akhirnya yaudah Bergabung Yaudah Kita bikin spesifikasinya Gimana sih sepatu seperti Salah Tapi cocok Cepet Jadi tercipta lah sepatu ini Jadi lebih banyak ini sih Lebih ke Sama-sama Apa ya Sama-sama Kembali keinginan masing-masing Dari Win-win solution lah mas ya Yes Nah Terus mas Kalo dari Produk ini sendiri Jumbo salah saya Disini Diberuntukkan untuk Posisi apa sih mas Karena kan banyak juga nih Menanyakan Kalo di Dia gini Memang sih kalo di netizen Gua liatnya banyak Sepatu buat keeper apa Sebenernya Bukan posisinya yang mau Nyocokkan oleh sepatu Tapi bentuk kaki Bentuk kaki tuh Jadi kan ada yang rebah Ada yang mengurus Ada yang panjang gitu ya Tapi kembali ke Sebenernya kayak Nizar pun Pake ini Keeper ya Keper Terisan juga Pake Volta Keper kulit juga Sebenernya kan Untuk Jugola Savage ini Edisi PBS ini Ini kan Kulit Depannya kulit Sampai dididahi kulit Karena kenapa depan Kedahan-kedahan lidah ini Karena Kebanyakan pergerakan Ditopang oleh Gerakan jari-jari kan disini Nah Jadi Ini Sebenernya Cocok untuk semua posisi Karena kan semua Pemain proposal Gerakannya dinamis Gak ada yang Searah Gak ada yang searah Jadi Sebenernya Gua berani bilang Gua tuh sepatu ini Cocok untuk semua Semua posisi Sang Semua posisi Bayi pasti setuju Karena Pailan juga Bagus Terus sekulit Kelihatan juga ramping sepatunya Walaupun ini salah Iya Kalau gua juga ngeliatnya gitu sih mas Kaya Ini sepatu cocok untuk Ya betul Hybrid lah Gua urusan segi-semi hybrid Jadi cocok ke Semua posisi Mas Kalau bahan kulitnya ini Apa mas Jadi kalau gini Sebenernya kulit ini Ini kulit sapi Tapi kita ambil dari Lapisan terbaik Itu Lapisan terbaik Lapisan terbaik Waktu Kita kasih Lapisan terbaik Ini juga Sebelum gua rilis Gua kasih bayu dulu kan Karena kan Bayu bakal pake Separtu ini selama uja Timnas Sehingga pasti pake Jadi gua harus memastikan Bener Kalau sepatu ini Cocok sama si bayu Nah Pasok sama bayu Bayu kasih langsung Oke bang Cocok Materialnya Design Semuanya Pake logo-logonya gini Pake 3D Reflektif Ini reflektif Yang luar cahaya Itu juga Dari pasokan dari bayu Jadi Gua ngapain Tapi bayu kan sebelumnya Pake Sepatu International Bahkan bayu sendiri bilang Ini bukan karena gorgeous Tapi lebih enak Lebih Enak lah Enak banget Sepatu harga Rp 599.000 Mungkin feelnya Kayak Rp 1 jutaan Iya Sepatu itu lebih sama Sepatu yang merek Wanya Rp 1 jutaan Lebih Gitu Nah terus mas Perbedaannya Jogosala ini Dengan Jogosala Jogosala sebelumnya Sebelum sih gini Ini menggunakan Outsole baru Outsole baru Jogosala Dengan density nya sama Tingkat Kalau Jogosala Outsole Itu terkenanya adalah Sepatu yang sangat nyaman Ya Sepatu yang sangat Terkata Sebenernya dari beberapa Pemain asing yang ada di Indonesia Mereka Pilih mas Jogosala Mereka kan di luar negeri Mereka pake sepatunya Mungkin merek-merek keluar ya Sampai Indonesia Mereka contact gua Ngocobain Jogosala Mereka cocok semua Hampir semua loh Serius Gua juga gak yang Nyuruh-nyuruh mereka Tapi dari mereka sendiri Tapi Gua juga bingung Enak banget ya Hampir semua Jogosala Hapu kan Karena itu Terus yang ini Terus yang ini Ini gak sebenernya Ini bukan hanya sekedar Variasi Jadi ini kayak Dibolongin Supaya lebih Stabil juga Gitu Kayak Bayu bilang Kayak Bayu pernah bilang Jadi seperti ini Bisa langsung enak Gitu Langsung tak cuk Berarti ini Bisa langsung Cotin bentuk kaki Pasti Pasti Kan waktu itu Cooler test kan Bayu tanpa ada yang Aling-aling gitu ya Bayu cobain Langsung dipake sparring Langsung dipake latihan Jadi dia bilang Langsung enak Cocok Gitu Kalau waktu ini mas Mulanya ini Apa Ada Ini sih desainnya Desainnya Dibayu 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 Dan seperti ini Limited edition Kita gak bakal buat lagi Ini Kemarin tuh Sekitar 4.000 Hampir 5.000 Dibayu Hanya segitu sih Indonesia Jadi gak bakal ada Limit lagi Dan ini harganya 5.99 5.99 Betul 5.99 Jadi Sepertinya seperti ini Cocok untuk Semua posisi Uppernya kulit Kulit dari bahan pilihan Lidahnya juga kulit Talinya kita pake nylon Yang gak gampang Lepas Desain Onsola baru Dengan tingkat Intensity Yang gak kerasa Memang cocok Dengan orang Indonesia Juga seperti ini Mungkin gak tinggal Berat-berat Apa Gak berat banget ya Ringan Makanya gue bilang Flank Anchor Keeper Cocok Untuk semua posisi Berarti ini Solusi juga mas ya Untuk semua pemain Mas ya Untuk penyana-nanya Gini Kalau pakai ini gak cocok juga Yang salah kaki anda Betul Dengerin Kalau pakai seperti ini Lu gak cocok semua Berarti kaki lu yang salah Mungkin cari seri Otus yang lain Mungkin memang Kak Alice cocok Tapi Seri yang lain Tapi kalau gue juga Jujur sih mas Gue Awal Menggunakan Jogo Salah Gue pernah pakai Jogo Salah Valance Gue pakai Volta juga Gue pernah juga pakai Maverick Dan memang Keunggulan dari Jogo Salah itu semuanya Di tingkat kenyamanannya Ya Di tingkat kenyamanannya Memang Jadi Itu yang buat Jogo Salah itu Sukses ya Di dunia futsal Indonesia Itu ya Kita mau tambahkan Kenyamanan si pengguna Sepatunya enak Sepatunya enak Terus Kita bisa lihat semua Anak-anak flank juga cocok Kayak Anca Itu kan flank Pake Jogo Salah Fandi Jadi sebenernya Sepatu ringan Sepatu Ceper Di Indonesia Untuk posisi flank Sebenernya sih Suatu stigma yang salah Mas stigma apa Suatu Suatu Patokan yang salah Kalau menurut gue Karena Menful Salah itu Alat pengguna keras Bolanya juga Lebih keras Jadi Kalian itu harus pakai Sepatu yang aman Gak hanya sepatunya Keper-keper Gitu Gitu Itu sih Pak kalangan dulu aja Itu Dengerin guys Langsung dari Brand Manager Routus Ape Bahwa Sepatu itu Bukan masalah ringan Bukan masalah apa Kalau lu udah nyaman Dan udah nyaman Yes Tadi kenyamanan ya Bu Salah satunya Jogo Salah Oke Yes Segitu aja Review sedikit Ngomong-ngomong gue sama Mas Yudha Makasih Mas Yudha Sekali lagi waktunya Siap Guys Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan siap Nah 599 Di Dimana Bu Di Brand & Sport Di Brand & Sport 530 loh Waduh Hehehe 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 Hehehe